Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah hutan belantara yang angker bernama Sukamati Mitosnya hutan ini tempatnya orang gantung diri di sebuah pohon tua yang tinggi besar Biasanya sebelum naik ke dahan yang paling tinggi Ada ritual menguratkan pesan terakhir memakai pisau Atau benda tajam lain di kulit pohonnya Tampak seorang pemuda menampaki masuk ke dalam hutan Wajahnya sayu campur sedih, kecewa dan marah Pakaiannya compan campi Ada luka sayatan Luka goresan di pipi Pelipis mata Kedua tangan, kedua kaki Pundak, punggung dan dadanya Di tangan kirinya membawa tali tambang Sedangkan tangan kirinya membawa pisau dapur Langkahnya lunglai Tak ada gairah hidup lagi Terus berjalan memasuki hutan Tibalah ia di sebuah pohon tua yang tinggi besar Nampak banyak kalimat bernada keputusasaan hidup Kekecewaan dan kemarahan kepada orang Makian Hinaan tergurat terukir di situ Dengan pisau dapur yang dibawanya Ia menguratkan beberapa kalimat keputusasaan hidup Dan pembalasan dendam Pada mereka yang sering mengejek dan membulinya Selesai menguratnya Ia menggigit pisau dapur Lantas naik ke atas pohon Lalu nangkring di salah satu dahan pohon Yang cukup besar dan kuat Berjarak 1,5 meter dari tanah Kemudian ia menghela nafas panjang Lalu mengikat salah satu ujung tambang di dahan Sedang ujung tali tambang lainnya Ia buat simpul Yang bisa dimasukkan ke leher Ia ikat kuat Kemudian ia berdiri Coba menjaga keseimbangan agar tak jatuh Simpulnya ia masukkan ke leher Ia membenjamkan mata Nampak air mata mengalir pelan di ujung kelopak mata Ketika memuka mata Tatapannya kosong seolah ia sudah benar-benar pasrah Sedikit kemudian Ia melompat terjun dari dahan Tubuhnya menegang Meronta tapi itu hanya sebentar Tak sampai sepersekian menit Tubuhnya sudah tak bergerak lagi Diam dan kaku Ibu dan sang kakak perempuannya bersama warga desa datang terlambat Ibu dan kakak perempuan menjerit histeris Melihat adiknya terbujur kaku tergantung di dahan pohon Dino Dino Keduanya terus menerus Memanggil Dino nama adiknya itu Beberapa warga naik ke atas dahan Memotong tali tambang dengan pisau dapur yang ditemukan di bawah Beberapa warga di bawah dengan sigap menangkap jasadnya Lalu dibawa ke desa untuk dimakamkan Sang kakak perempuan masih terus menjerit histeris Adikku Warga mencoba menenangkan Tapi malah meronta Kemudian sang kakak memarahi beberapa warga seusia adiknya Memaki mereka sebagai biang kematian adiknya Sang ibu berusaha menenangkannya Dibantu kisapto Orang yang dituakan di desa Dan berhasil Sang kakak perempuan berangsur tenang Apalagi setelah minum jamu bikinan kisapto Kisapto memerintahkan warga menutup semua akses masuk ke hutan Dan langsung dilakukan para warga Mereka merintangi jalan masuk ke hutan memakai kayu Papan panjang Dahan-dahan pohon Kursi dan meja yang sudah tak terpakai Kisapto puas melihat kerja warga yang sigap melaksanakan perintahnya Seminggu kemudian Di kota Di sebuah rumah kos-kosang Tujuh orang mahasiswa yang sedang ada masalah satu sama lain Mencoba meredakan masalah yang terjadi di antara mereka Dengan merencanakan liburan akhir tahun Mereka adalah Sarah, Johan, Rudy, Sinta, Darmo, Mas Ragil, dan Wanda Johan sedang ada masalah hutang-piutang dengan Rudy yang belum diselesaikannya Keduanya sudah lama tak bertegur sapa Johan juga sedang bermasalah dengan Mas Ragil Karena merebut cinta Wanda Sinta tak suka dengan Wanda Karena ia sebenarnya mencintai Johan Sedangkan Rudy memendam kekecewaan kepada Sarah Karena cintanya ditolak Sementara Darmo memendam iri dan kekecewaan kepada enam temannya Yang ia nilai egois, sombong, lebay, dan norak Sarah inginnya liburan di pantai atau di gunung Johan mengusulkan untuk liburan ke desa Sorojo Tempat hutan suka mati berada Setelah ia baca koran seminggu yang lalu Ada kasus bunuh diri Dan juga beberapa kasus bunuh diri beberapa hari sebelumnya Ia ingin menyelidikinya Dan memakainya untuk dasar penelitian skripsi yang baru ditulisnya Agar lebih menyakinkan Johan memberitahu kalau ia punya kerabat jauh yang tinggal di sana Namanya Kisabto Sarah tetap tidak setuju Tapi ia kalah suara dengan Johan, Rudy, Darmo, dan Sinta Yang memilih liburan yang diusulkan Johan Sedangkan Mas Ragil dan Wanda tak peduli mau liburan di mana Karena sedang dimabuk cinta Pada hari yang sudah ditentukan Ketujuhnya berangkat ke desa Sorojo untuk liburan Walaupun masih kesal Sarah memutuskan tetap ikut Ia tak mau ada sesuatu yang terjadi kepada Wanda dan Sinta di sana Setibanya di desa Sorojo tempat di mana hutan suka mati berada Johan meminta Mas Ragil untuk membawa mobil Untuk masuk ke dalam hutan yang ada di ujung desa Johan beralasan ingin menjelajahi hutan terlebih dahulu Tapi Mas Ragil menolaknya Johan yang masih memendam amarah terkait asmara dengan Mas Ragil Tersulut emosinya Keduanya bertengkar hebat Darmo dan Rudy berusaha menengahi Pada saat bersamaan Gadis yang sedang berjalan-jalan bersama sang ibu Bu Farah Melihat pertengkaran hebat keduanya Gadis berusaha melerai dan mengingatkan Untuk jangan masuk ke dalam hutan suka mati karena angker Banyak penduduk desa yang bunuh diri di sana Gadis lantas bercerita Dino adiknya baru bunuh diri di dalam hutan itu seminggu yang lalu Johan tak mau tahu Gadis minta maaf karena sudah turut campur Tapi Rudy malah memarahinya Bu Farah yang membela seanak pun kena samprot Akhirnya Rudy memutuskan untuk membawa mobil Mobil Rudy dan rombongan segera berjalan ke rumah Kisabto Seorang kenalan Johan Tempat mereka tinggal selama liburan Nuri dan Darcy sepasang kembang desa yang tahu ada pemuda ganteng sedang liburan di desanya Datang ke rumah Kisabto Untuk berkenalan Johan yang dasarnya otak mesum senang sekali Terutama ketika melihat kemolekan tubuh keduanya Johan menawari keduanya jadi model panas di kota Nuri dan Darcy yang merasa dilecehkan marah besar Johan tak terima dimarahi dan balas memaki Sarah dan Sinta yang mendengarnya juga marah Lantas ikut memarahi Johan Rudy, Wanda dan Mas Ragil berhasil menengahi Nuri dan Darcy pun lalu pergi dengan wajah kesal Johan yang masih kesal pergi diam-diam Tanpa izin ke hutan suka mati di ujung desa untuk penelitian skripsinya Ketika kembali ke rumah Kisabto Johan tiba-tiba mengalami perubahan perilaku karena dirasuki Arwadino Ia jadi lebih banyak diam Wanda pun merasa aneh dengan kelakuan Johan sepanjang hari Tapi Wanda memilih diam Tak mengubris serta tak melaporkannya kepada Sarah dan Rudy Ketika senja datang Johan mencuri sabit miliki Kisabto Lalu membunuh Mas Ragil yang sedang tidur satu kamar dengannya secara keji Kemudian darah korban dilumurkan ke seluruh tubuhnya Darmo, Sinta, Sarah dan Wanda tak sengaja memergoki Johan sedang membunuh Mas Ragil Wanda sok melihat sang pujan hati dibunuh dengan keji Sinta dan Sarah menyelamatkan Wanda dari amukan Johan Kemudian membawanya kabur Tapi Darmo yang ketakutan tak berkutip dan langsung dibunuh Johan Leher Darmo diguruk Johan memakai sabit Tak lupa Johan melumurkan darah korban ke seluruh pakaiannya Rudy yang tiba-tiba datang memergokinya Johan langsung menyerang Rudy Tak mau mati konyol Rudy balas menyerang Ia bertarung mati-matian melawan Johan Rudy berhasil membunuh Johan Tapi ia terluka Arwah Dino gantian merasuki tubuhnya Kini Rudy mengumurkan darah Johan ke seluruh pakaiannya Rudy seperti mendapatkan kekuatan baru Tak tampak lagi seperti orang yang sedang terluka Rudy yang gantian kerasukan arwah Dino Ingin menghabisi teman-teman sepermainan Dino Yang dulu sering membuli Dino Rudy mendatangi satu persatu rumah teman-teman Sepermainan Dino di desa Lalu membunuh mereka satu persatu Kisabto kaget mendapati Mas Ragil Darmo dan Johan tewas bersimbah darah di rumah kosong Sebelah rumahnya yang ditempati untuk liburan Lalu ia mengabari warga desa Bersama warga desa Kisabto mencari tahu siapa yang membunuh ketiganya Gadis dan Bu Farah yang mendengar ada ramai-ramai Mencari tahu kepada Kisabto Setelah diberitahu Kisabto Gadis jadi punya pikiran Ini ulah arwah sang adiknya Dino Tapi itu langsung disangkal Bu Farah sang ibu Karena kesal Bu Farah pergi meninggalkan gadis Menenangkan diri di rumahnya Ketika hendak mendatangi rumah teman Sepermainan Dino yang kelima Rudy malah bertemu Darcy di tengah jalan Darcy yang masih marah atas Kalakuan Johan saat itu Melaporkan kepada Rudy Tapi Darcy kaget Ia diserang Rudy membabi buta dengan sabit Meski terluka parah Darcy berhasil kabur menuju ke rumah sahabatnya Nuri Saat itu Nuri sedang mandi di kamar mandi Di halaman belakang rumahnya Tak tahu Darcy sedang dikejar Rudy Bersemunyi di dalam rumahnya yang tak terkunci Rudy mengalihkan sasarannya Kamar mandi Nuri yang berada di halaman belakang Didobrak pintunya oleh Rudy Nuri yang sedang mandi kaget Dan berusaha memberi perlawanan Sabit Rudy berhasil direbut oleh Nuri Lalu dipakai untuk membunuh Rudy Arwah Dino gantian merasuk ke tubuh Nuri Nuri mengumurkan darah Rudy ke handuk yang dipakainya Nuri yang gantian kerasukan Arwah Dino Mencari Darcy yang bersembunyi di dalam rumah Nuri Darcy berhasil ditemukan di dalam lemari pakaian Tapi Darcy melakukan perlawanan sekuat tenaga Nuri berhasil dibunuh Darcy Arwah Dino gantian merasuki Darcy Lalu melumurkan darah Nuri ke seluruh pakaian Darcy Darcy yang kerasukan Arwah Dino Lantas kembali mendatangi rumah teman-teman Sepermainan Dino Dan membunuh mereka satu persatu Total semuanya ada sepuluh orang Di tengah aksi pembantiannya itu Darcy yang kerasukan Arwah Dino bertemu Sinta Sarah dan Wanda Yang hendak melaporkan kejadian pembunuhan Mas Ragil ke perangkat desa Darcy yang tak suka aksi pembantiannya diketahui orang Langsung menyerang ketiganya Dengan sabit yang berlumuran darah Ketiganya lantas berusaha mati-matian membela diri Sinta berhasil membunuh Darcy Arwah Dino pun merasuki tubuh Sinta Darah Darcy dilumurkan ke seluruh pakaian Sinta Melihat itu Sarah dan Wanda ketakutan lalu berhasil kabur Sarah dan Wanda yang lari bertemu gadis Keduanya nampak ketakutan sekali Gadis mengajak keduanya ke rumah Ketika gadis ingin menolong Bu Farah tak mengizinkan dan menyarankan untuk menunggu Kisabto yang akan datang Tapi gadis tak sabaran Lalu pergi diam-diam bersama Sarah dan Wanda tanpa memberitahu sang ibu Bu Farah yang tahu gadis pergi diam-diam Punya perasaan tak enak Ketika Kisabto datang Bu Farah menceritakan semuanya Lalu keduanya pergi mencari gadis berserta Sarah dan Wanda Gadis Sarah dan Wanda bertemu Sinta yang sedang membunuh orang ketiga belas Atau yang terakhir yang membuli Dino dulu Tahu aksinya ketahuan juga Sinta langsung menjerang ketiganya Gadis berhasil membunuh Sinta Sementara Sarah dan Wanda terluka parah Arwah Dino pun coba merasuki ketubu gadis Tapi gadis berusaha keras melawannya Gadis akhirnya tahu dugaannya benar Arwah Dino yang jadi dalang penyebab semua aksi pembantian ini Orang-orang yang dirasuki Arwah Dino Ternyata adalah pewaris dendam Dino Untuk digunakan membalas perbuatan orang-orang yang membulinya Dan mengejek Dino sejak kecil Gadis terus melawan Ia tak mau dirasuki Arwah Dino Tapi Arwah Dino membuka kembali ingatan gadis Tentang sang ayah yang suka memarahi dan memukuli Dino Gadis pun marah teringat peristiwa itu Arwah Dino pun berhasil merasuki tubuh gadis Lalu darah Sinta dilumurkan ke seluruh pakaian gadis Melihat hal yang dilakukan gadis Sarah dan Wanda yang dalam kondisi terluka parah lantas kabur Selesai dengan Sinta Gadis yang dirasuki Arwah Dino mengejar target berikutnya yaitu sang ibu Sarah dan Wanda bertemu Bufarah dan Kisapto Yang sedang mencari gadis Keduanya dengan ketakutan menceritakan apa yang terjadi kepada gadis Bufarah dan Kisapto kaget mengetahuinya Lalu mencari gadis ke tempat di mana gadis membunuh Sinta Di sana Sarah, Wanda, Bufarah dan Kisapto bertemu gadis yang memang sedang menunggu keempatnya Bufarah sedih melihat gadis bukan yang biasanya Kisapto memberitahu Bufarah dan kedua orang lainnya kalau gadis kerasukan Gadis selalu menjelaskan dengan gaya bicara seorang remaja lelaki Kalau ia sekarang adalah Dino bukan gadis lagi Aku Dino bukan gadis Ucapnya dengan suara berat Bufarah tambah sedih lagi Lalu memberitahu Ia sangat menyesal sudah memberikan perlakuan berbeda dan tak adil kepada Dino Sayangnya dendam yang ada pada arwah Dino sangat kuat Menyuruh gadis untuk menyerang Bufarah Sarah dan Wanda juga ikut diserang Keduanya mati-matian membela diri Sementara Kisapto mati-matian melindungi Bufarah Wanda pingsan karena lukanya Sarah lantas mencoba menyadarkan Wanda Sambil bersembunyi di semak-semak Lewat pertarungan sengit dengan gadis Kisapto kalah Tapi gadis tak bisa membunuh Kisapto dan Bufarah Karena sisi baik yang ada dalam dirinya tiba-tiba muncul Gadis memilih terjun ke jurang Bufarah dan Kisapto tak sanggup mencegahnya Kisapto lalu mengendong Bufarah yang pingsan ke puskesmas Tahu gadis terjun ke jurang Arwah Dino melepaskan diri dari tubuh gadis yang entah pingsan atau tewas Lalu merasuk ke tubuh Wanda yang masih pingsan Di tempat persembunyian bersama Sarah Wanda tiba-tiba tersadar dan menyerang Sarah Tapi Sarah mati-matian membela diri Akhirnya Sarah bisa membunuh Wanda dengan batu Darah Wanda dilumurkan ke seluruh tubuh Sarah Ketika mencoba mendatangi puskesmas tempat Bufarah dirawat Bau anjir darah serta tetesan darah Wanda yang belum kering dari pakaian Sarah Membuat sejumlah pasien dan orang yang menunggunya ketakutan luar biasa Tukang pakir, dokter, perawat hingga pengunjung pasien yang mencoba menghalangi Langsung dihantam atau dilempari dengan batu-batu yang Sarah bawah Sarah yang dirasuki Arwah Dino bertemu Kisabto Yang sedang menjaga Bufarah di puskesmas Keduanya saling berkelahi Hingga membuat gaduh siisi puskesmas Ketika Kisabto hendak membunuh Sarah yang sudah terdesak Gadis tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Sarah Arwah Dino pun merasuk ke tubuh gadis lagi Gadis yang sudah dirasuki Arwah Dino Tak mau melumuri pakaiannya lagi dengan darah dan membunuh Bufarah Arwah Dino marah besar Lalu mengambil alih gerak tubuh gadis Kemudian menyerang Kisabto Kali ini Kisabto mengalahkan gadis Dan gadis memilih kabur Tapi Arwah Dino yang merasuki tubuh gadis Belum mau menyerah untuk membunuh Bufarah Gadis mendatangi rumah Bufarah beberapa saat setelah Bufarah pulang dari puskesmas Bufarah dianiaya gadis Beruntung Kisabto datang Lalu melawan gadis Kisabto yang terdesak mengeluarkan pistol yang baru kali ini dibawanya Ketika hendak menembak gadis Bufarah malah melindungi gadis Tembakan Kisabto mengenai Bufarah Dan membuat Bufarah meninggal Arwah Dino puas Ia meninggalkan tubuh gadis Kembali ke alamnya Dendamnya sudah terpenuhi Kisabto yang tak bisa melupakan kesalahan menembak Bufarah Lalu kembali ke rumahnya dengan perasaan yang benar-benar hancur Kisabto kemudian mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri Sementara gadis yang ditinggal Bufarah untuk selamanya merasa terpukul Usai pemakaman Bufarah dan Kisabto Gadis diam-diam pergi ke hutan suka mati Membawa tali dan pisau dapur Langkahnya gontai seolah tak ada lagi harapan untuk hidup Dengan tatapan mata kosong Sampailah gadis di depan pohon tempat Dino sang adik dulu bunuh diri Lalu melakukan persisama yang dilakukan sang adik Gadis gantung diri Tubuhnya tergantung di pohon Tak ada warga yang datang menurunkannya Entah sampai kapan Polisi kesulitan menangani motif pembantean di desa Serojo Yang menimpa 13 pemuda warga desa Dan 7 mahasiswa yang sedang liburan Lantaran sebagian besar warga desa diam-diam sudah pergi keluar dari desa Suasana desa pun seperti desa mati Sementara 7 mahasiswa yang menjadi korban pembunuhan Langsung dibawa pergi keluarganya masing-masing untuk dimakamkan di kota Jalan keluar masuk hutan suka mati Kini telah ditutup oleh perangkat desa Walaupun begitu Orang-orang masih ada yang menerobos masuk Atau lewat jalur pintas masuk ke hutan mati Mereka mengunjungi hutan suka mati untuk uji nyali Atau mencari wangsit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh